Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan tes terlebih dahulu ya ini adalah scanner Fujitsu scan snap S1300i disini saya akan tes terlebih dahulu ini lumayan kecil ya ini bisa polio duplek ya, juga color kita akan tes terlebih dahulu dan ini sudah saya ganti ya rollernya rollernya sudah saya ganti baru semua kita akan tes terlebih dahulu ini unitnya, scan snap S1300i ya ini try inputnya saya naikkan dulu try inputnya kita pasang kabel power sama ini adapter ya nanti untuk powernya sama kabel datanya nanti saya kasih juga ini kelengkapannya biar langsung bisa dipakai ya saya tes unitnya buat SOP 1 HD ya saya kirim ke Gresik Jawa Timur oke saya kirim hari ini tapi sebelumnya saya tes dulu untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal kali ini saya pakai dokumen A4 ya seperti biasa dokumennya A4 saya nggak scan 1-2 lembar ada beberapa lembar disini dan saya akan setnya duplek ya jadi kalau misalkan 5 lembar akan keluar nantinya 10 lembar hasilnya ya karena saya scannya depan belakang baik, saya taruh disini sebentar, biar lapisan dulu saya taruh disini untuk paper guide-nya ini jangan lupa ya dipasin biar nantinya si dokumennya nggak miring-miring nanti hasil scannya ya oke, kalau sudah kita masuk di aplikasinya di aplikasinya kalau sudah di install nanti akan tampilnya disini nah, disini ada scan snap ready to scan dia bilang kan ya, klik kanan oke nah, disini saya akan scan folder disini ada button button itu yang ini ya nantinya yang warna biru ini ini ada tombol warna biru nyala gini nanti ini bisa di klik disini untuk scannya ada juga bisa di button atau di folder sorry tadi button sekarang di folder bisa juga di folder ya hmm fokus ini 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 klik kanan scan to button untuk settingannya scan to folder disini saya pakai folder setting saat ini ya jadi saya klik folder setting tampilannya seperti ini aplikasi nah, ini aplikasi setting setting itu nanti akan tampil di akhiran ya ini gak usah di setting aja biarin gak apa-apa nanti untuk settingnya nah, ini yang penting settingnya ini mau ditaruh di mana nih di browse aja nanti mau taruh di dokumen atau di musik atau di mana aja silahkan ya saya taruhnya di picture dan disini file formatnya custom saya kasih nama soft1 ya saya kasih nama soft1 soft1 gitu ya saya kasih nama soft1 kita klik ok aja disini baru kita jangan dulu reply kita masuk di scanning nah disini ada beberapa ya ada beberapa settingan yang tinggal klik-klik aja sih sebetulnya disini ada automatic resolution jadi secara otomatis si unit ini yang menentukan nanti resolusinya mau jadi berapa yang jelas sih bagus masih bagus gitu ya dia apa namanya menyesuaikan nantinya nanti ada juga normal disini gray untuk dpi-nya silahkan disesuaikan aja ya disini kalau misalkan pengen yang normal kasih aja normal disini yang dpi-nya masih rendah ya disini bw-nya bisa 300 gray-nya di 150 dpi color 150 dan 300 disini ya better bisa nyampe 400 dpi lebih besar itu lebih bagus tapi untuk speed-nya dia bakalan lebih lambat ya seperti biasa saya kasih yang normal aja saya kasih yang normal untuk warna anda juga bisa pilih secara auto ya disini ada secara auto saya pilih color aja nah disini yang tadi saya omongin disini saya kasihnya duplek atau double side ya saya kasih double side disini biar gak pusing saya gak puter-puter nih misalnya pilihnya don't rotate aja blank page removal gak saya gak pake karena walaupun yang kosongan saya bakalan kena scan nantinya sengaja ya jadi blank page removal saya gak gak akan pake ya continue scanning nah ini bisa juga buat continue nantinya kalau misalkan scan 2 tambah lagi taruh lagi aja gitu nanti tinggal klik lagi dia udah scan lagi nanti tinggal jalan-jalan sendiri gitu ya dan ini yang penting juga file optionnya nanti ada pdf sama jpeg disini ya saya pake pdf aja dan ini udah bisa ocr ya udah bisa ocr nanti silahkan di explore aja ya itu paper papernya saya pake 4 disini anda juga bisa sampe legal ya kan dan juga kartu nama disini ya saya pake 4 aja dan jika disini udah full otomatis sebetulnya ini ada automatic detection juga disini ya saya gak pake pakenya 2.10 aja ya baru kita apply ini compression compressionnya saya gak pake ya sampai paper aja kita apply kita oke nah kok scannya dimana nah scannya anda bisa scan disini karena saya folder jadi saya klik disini klik kanan baru saya setnya duplex scan disini ya kalau misalkan scan button klik aja di buttonnya disitu ya itu lebih gampang baik saya merangin yang ini aja nah ngetesnya yang bagian ini aja ya klik duplex scan nah tampilannya kalau kalian seperti ini nah ini dia tampilannya ini dia akan jalan gitu ini ada preview nya disini ya ada preview nya tuh 1 lembar 2 lembar gitu ya ini saya kasih liat aja untuk tarikan unitnya ini setnya duplex setnya duplex depan belakang nanti disini keliatan nanti disini keliatan nah disini ada keliatan berapa lembar ya kan nanti keliatan berapa lembar gitu ini saya kasih liat aja untuk speed nya hasilnya bagus dan untuk kelengkapan unit ini saya kasih copy CD driver kabel data juga adapter ya lengkap nanti saya taruh di kemasannya biar bisa di insta pakai kalau ada kesulitan boleh nanti tanya-tanya ya mau ditanya di kolom komentar boleh mau ditanya di marketplace nya boleh oke itu dia untuk hasil scan nya kita lihat aja disini nah scan to folder saya taruh disini kita juga bisa kasih nama ulang ya disini saya kasih nama ulang soft1 itu ya saya kasih nama soft1 disini kita save aja oke kita buka disini saya sudah mau burning tadi di picture ya soft1 picture apa dokumen tadi ya oh ini dokumen soft1 kita buka ya di belakang nah ini dia untuk hasil scan nya mantap saya kasih gedein aja seperti itu biar saya bisa scroll bersih banget ya untuk hasilnya disini Fujitsu ini scan snap kecil banget bisa dimasukin tas ya bisa dibawa kemana-mana kalau ukuran segitu ini cari colokan adaptor masih wajar ya kecil ya barangnya jadi gak ribet banget Alhamdulillah bagus ya untuk hasilnya disini tulisannya jelas hitam banget untuk unit nya saya kirim hari ini ini saya rotate karena miring seperti ini untuk gambarnya juga jelas ya baik pak soft1 saya kirim hari ini soft1 hadi ya saya kirim hari ini alhamdulillah hasil tes nya bagus dan pengiriman ke Gersik ya nanti ditunggu aja kelengkapannya nanti saya include di kemasannya ya sekian terima kasih hadurnuhun Assalamualaikum ini juga ada serial number ya kelihatan gak gurem baik saya sebutin aja A01B 019182 ini serial number nya ini pastiin aja bahwa unit ini yang saya kirim ya dan yang saya tes jangan sampai nantinya wah itu mah yang di tes yang mana yang di kirim yang mana jangan seperti itu ini apa namanya serial number nya cuma saya yang agak burem ya begini gak kelihatan nah itu dia ya oke silahkan nanti di screenshot aja untuk serial number nya ya nanti disamain buat mastiin unit yang saya kirim ini barangnya dan hasilnya nanti juga saya akan tampilkan saya kasih di driver nya nanti ya saya kasih di driver nya biar nanti hasilnya yang barusan saya scan itu bisa dilihat juga ya ini garansi personal ya ada garansi personal ini 1 bulan ya semenjak nanti barangnya transaksinya diselesaikan transaksinya diselesaikan jadi jangan sampai dipakai dulu nah apa namanya barang sudah sampai nanti memakainya nanti-nanti jadi gak bisa kecek jadi kalau misalkan sudah datang unitnya alangkah baiknya di cek dulu di preview dulu videonya ya ini perlu dilapin ke depas ini debu kayaknya gak ringkas selamat menikmati kirim kirim terima kasih selamat menikmati